Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo di Kompleks P dan K, Ciranda, Tangerang, Selatan. KPK menyita satu motor Harley Davidson milik Rafael. Selain menyita motor gede merek Harley Davidson, tim penyidik KPK juga menemukan dokumen-dokumen terkait dengan perkara yang sedang membelit mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut. Selanjutnya KPK segera menganalisis motor gede milik Rafael Alun apakah berkaitan dengan gratifikasi atau terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya KPK juga sudah menggeledah rumah Rafael. Penyidik menemukan beberapa barang mewah berupa tas, jam tangan, perhiasan, dompet, ikat pinggang, dan pecahan uang mata uang asing. Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi senilai 90 ribu dolar dari PT Arta Mega Ekadana dan dugaan pencucian uang senilai hampir 100 miliar rupiah. Tim penyidik KPK melakukan pengledahan di daerah Tangerang Selatan di dua rumah yang berbeda yang diduga milik saudara dari tersangka RAT. Dari pengledahan dimaksud, tim penyidik KPK menemukan dokumen dan juga satu unit motor gede merk HD. Dan dari temuan pengledahan ini, tentu kami segera lakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!